Halo co-friends, jika kita melihat soal seperti ini untuk penjumlahan matriks dulu, jika ada bentuk A1, B1, C1, D1, kita jumlah dengan A2, B2, C2, D2, maka ini hasilnya sama dengan elemen yang posisinya sama, kita jumlahkan A1 tambah A2, B1 ditambah dengan B2, lalu di sini C1 tambah C2, lalu di sini D1 tambah D2. Selanjutnya perkalian matriks bentuk A1, A2, A3, A4, atau lalu kita kalikan dengan B1, B2, B3, B4, maka ini hasilnya sama dengan, ini adalah A1 kali B1 ditambah dengan A2 kali B3, A3 kali B1 ditambah dengan A4 kali B3, lalu di sini A1 kali B2 ditambah dengan A2 kali B4, selanjutnya jika ada suatu bilangan K dikalikan dengan matriks A, B, C, D, maka setiap elemen kita kalikan K, jadi K kali A, di sini K kali B, K kali C, dan K kali D. Kita lanjutkan lagi, berarti kita cari dulu A kali B, A kali B berarti sama dengan X2-2Y, kalikan dengan 5, 4, 2, 0, sama dengan 5 kali X, 5X, tambah 2 kali 2, 4, Min 2 kali 5, min 10, tambah 2 kali Y, 2Y, X kali 4, 4X, tambah dengan 2 kali 0, 0, min 2 kali 4, min 8, tambah Y kali 0, 0 ya, berarti ini sama dengan 5X ditambah dengan 4, 2Y-10, 4X, lalu di sini minus 8. Kita lanjutkan lagi, berarti AB-2B, ini sama dengan C ya, dimana AB berarti 5X ditambah dengan 4, 4X, 2Y-10, minus 8, dikurang 2, dikalikan dengan B, yaitu 5, 4, 2, 0, ini sama dengan C, 19, 12, 2, minus 8 ya. Berarti di sini, 5X ditambah dengan 4, 2Y-10, 4X, minus 8, dikurang 2 kali 5, 10, 2 kali 2, 4, 2 kali 4, 8, ini 0, sama dengan 19, 2, 12, minus 8 ya. Kita lanjutkan lagi di sini, berarti 5X tambah 4, dikurang 10, berarti jadi 5X, minus 6, ya, 2Y-10, minus 4, 2Y-14. 4X, 4X dikurang 8, 4X dikurang 8, min 8 kurang 0, min 8 ya, sama dengan 19, 12, 2, minus 8. Kesamaan 2 matrix, berarti elemen yang posisinya sama bisa kita samakan, min 8 dengan min 8 sudah sama, ya. Pertama kita lihat, 5X, minus 6, sama dengan 19, 5X, sama dengan 19, tambah 6, 25, X, sama dengan 5, ya. Selanjutnya kita cek untuk 4X, min 8, apakah sama dengan 12, 4 kali 5, min 8, itu sama dengan 45, 20 kurang 8, sama dengan 12, ini benar ya. Berarti yang ini sama, kalau X-nya sama dengan 5. Selanjutnya, 2Y, minus 14, sama dengan 2, 2Y sama dengan 14, tambah 2 adalah 16, maka di sini Y sama dengan 16, bagi 2 adalah 8, ya. Kita dapat Y-nya sama dengan 8, X-nya sama dengan 5, berarti kalau kita mencari X tambah 2Y, itu 5 ditambah dengan 2 kali 8, sama dengan 5 ditambah dengan 2 kali 8 adalah 16, sama dengan 21. Jadi jawabannya adalah 21. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.